Setan Harpa Jili 17 Taika Eka Chin Kun adalah seorang ahli dalam ilmu barisan, dalam kenyataannya dalam setiap barisan memang selalu terdapat jalan kehidupan yang bisa dilewati, akan tetapi kalau dikatakan jalan kehidupan itu pun bisa disumbat, hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang sama sekali tak masuk di akal. Terdengar Yeuleng Lojin tertawa dingin tiada hentinya, kemudian berkata lagi, adakah kemampuan bagiku untuk melakukan perbuatan tersebut? Sebentar lagi bakal tahu sendiri, cuma sekarang aku sih ingin berbicara dulu dengan Iblis Cantik Pembawa Maut. Iblis Cantik Pembawa Maut segera tertawa dingin, segera bentaknya. Persoalan apalagi yang hendak kau bicarakan denganku kita pusaka hek mokeng. Heheheheh jangan bermimpi di siang hari bolong jengek Iblis Cantik Pembawa Maut sambil tertawa dingin tiada hentinya. Yeuleng Lojin ikut tertawa dingin, terasa hembusan angin menyambar lewat, tahu-tahu ada dua sosok bayangan ritam telah muncul di sana. Iyak duduk di atas serbuah kursi, mukanya masih juga diliputi hawa sesat yang menggidikan hati. Bab 52 mencorong sinar berapi-api setelah Hongbun Kim berjumpa dengan musuh besarnya ini, segera bentaknya, Yeuleng Lojin, rupanya kau adalah seorang manusia cacat. Benar, aku memang seorang yang cacat, tapi kalau aku berhasil mendapatkan kitab pusaka hek mokeng tersebut, maka aku akan memperoleh harapan untuk semibuh kembali tai hek cing pun segera tertawa dingin. Tak heran kalau sampai sekarang kau masih belum melakukan pembantaian secara besar-besaran dalam dunia persilatan, rupanya sepasang kakimu lumpuh dan tak sanggup melakukan perjalanan sendiri, mendengar perkataan itu, Yeuleng Lojin sementara tertawa seram. Heheheheh, iblis cantik pembawa maut. Hampir saja melupakan sesuatu hal yang amat berharga, ketahuilah bahwa putrimu telah terjatuh ke tanganku. Apa? Kau, sekarang, aku hendak mempergunakan nyawa putrimu untuk ditukarkan dengan kitab pusaka hek mokeng tersebut lanjut Yeuleng Lojin dengan dingin. Ucapan tersebut segera membuat paras muka iblis cantik pembawa maut berubah sangat hebat, rasa ngeri segera menyelimuti seluruh wajahnya, untuk sesaat ia menjadi tergagap dan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun juga. Kau berani akhirnya setelah lewat, ia membentak dengan suara gemetar. Kenapa tidak berani? Jika kau bersedia aku pun bisa memberi sebuah hadiah lain kekepadaku, nyakni selembar nyawa dari Hian Ili Hiap, pendekar perempuan berbaju hitam, Ong Siawbi apa? Hian Ili Hiap juga sudah jatuh ke tanganmu bentak Ong Bun Kim dengan wajah berubah. Betul setelah berhenti sejenak, Yeuleng Lojin mengalihkan sinar matanya yang dingin menyeramkan itu ke atas wajah iblis cantik pembawa maut, katanya lebih lanjut dengan dingin. Bagaimana keputusanmu kalau aku tidak bersedia memenuhi keinginanmu itu satu jam kemudian? Heeh, heeh, kau bakal tahu sendiri akibatnya saking gusarnya sekujur tubuh Ong Bun Kim sampai gemetar keras, ia tak sanggup berkata apa-apa. Mendadak Tai Hek Chin Kun bertanya, Seandainya kami bersedia untuk menyerahkan kitab Hek Mokeng tersebut kepadamu maka dua orang itu akan segera kuserahkan kepada kalian tapi kau jangan lupa, Dewi Mawar Merah sudah terkena ilmu hipnotis Gisin Tai Hoatmu aku sanggup untuk memunahkan pengaruh ilmu tersebut tapi menurut apa yang ku ketahui, kau masih belum berhasil memiliki care untuk menarik kembali pengaruh ilmu Gisin Tai Hoat itu mendengar perkataanku itu paras mukaya uleng lojin agak berubah, dengan cepat ia berseru Apa yang hendak ku katakan telah selesai kau ucapkan, mau serahkan kitab itu atau tidak terserah pada keputusan kalian sendiri sehabis berkata, tiba-tiba ia melayang kembali ke arah jalan semula berhenti bentak Ong Bun Kim dengan keras mendengar bentakan tersebut, tiba-tiba saja ye uleng lojin menghentikan gerakan tubuhnya ditatapnya sekejap wajah si anak muda itu, kemudian ujarnya dengan dingin masih ada pesan apalagi yang hendak kau sampaikan mau anggap bisa pergi dari sini dengan begitu mudah teriak pemuda itu dengan seramnya ye uleng lojin segera tertawa dingin jadi kau hendak menahan aku di sini balik bertanya benar, kontan saja ye uleng lojin tertawa seram haa 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 kau anggap dengan kepandayanmu itu sudah mampu untuk menghalangi kepergianku belum lagi ia menyelesaikan kata-katanya Ong Bun Kim telah membentak keras, tiba-tiba tubuhnya bergerak maju ke depan dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ketubuh ye uleng lojin di dalam melancarkan serangannya itu Ong Bun Kim telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya sungguh suatu ancaman yang luar biasa hebatnya buru-buru ye uleng lojin mengayunkan telapak tangan kanannya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut bersamaan waktunya ketika ye uleng lojin melancarkan serangannya tadi dua sosok bayangan hitam secepat kilat telah menerjang pula ke arah Ong Bun Kim dua gulung angin pukulan yang tak kalah dasyatnya ikut meluncur tiba belakang suatu benturan keras yang memekikan telinga berkumandang memecah keheningan akibat dari bentrokan kekerasan antara Ong Bun Kim dengan ye uleng lojin itu si anak muda itu terdesak mundur sejauh 7-8 langkah sementara dua sosok bayangan hitam lainnya telah menerjang tiba Tai Hek Chin Kun buru-buru melancarkan pula sebuah pukulan untuk membendung datangnya serangan dari kedua sosok bayangan hitam itu dalam waktu yang amar singkat itulah ternyata ye uleng lojin telah memanfaatkannya untuk kabur ke dalam lorong rahasia yang gelap gulita itu Ong Bun Kim bermaksud untuk mengejar dari belakang sayang tindakannya itu terlambat selangkah pada saat itulah dua sosok bayangan hitam itu pun secara diam-diam telah mengundurkan diri pula dari situ Ong Bun Kim menjadi marah sekali sehingga menggertak giginya kencang-kencang teriaknya dengan penuh rasa mendongkol manusia licik yang tak tahu malu Tai Hek Chin Kun pun berdiri dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya dengan gemas teriaknya perbuatannya itu betul-betul keji dan tak tahu malu lantes apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Ong Bun Kim kemudian Tai Hek Chin Kun berpaling ke arah iblis cantik pembawa maut lalu tanyanya, iblis cantik pembawa maut betulkah kitab pusaka Hek Mo Keng tersebut berisikan ilmu sakti peninggalan dari Hek Mo Im Benar ilmu sakti peninggalannya itu terdiri dari dua bagian yang satu bagian untuk melatih ilmu sakti Sin Kim Ki Am Boh sedangkan bagian yang lain merupakan ilmu silat mahasakti miliknya sendiri tampaknya sebelum mendapatkan kitab tersebut Ye U Leng Lo Jin tak akan berpeluk tangan belaka sekarang aku baru tahu kiranya sampai kini ia belum meresmikan perguruannya oleh karena sepasang kakinya lumpuh dan tak sanggup berjalan andai kata dalam kitab pusaka Hek Mo Keng tersebut benar-benar tercantum kepandaian sakti yang dapat menyembuhkan kelumpuhannya itu maka hal ini harus kita pikirkan juga akibatnya betul, kalau kelumpuhan pada kakinya berhasil disembuhkan maka akibatnya akan sukar lagi untuk dilukukiskan dengan kata-kata atau tegasnya sekali Ye U Leng Lo Jin berhasil mendapatkan kitab pusaka Hek Mo Keng banjir darah akan segera melanda seluruh dunia persilatan seandainya dia sampai membunuh kedua orang itu tanya iblis cantik pembawa maut dengan perasaan khawatir aku rasa ia tak akan sampai berbuat demikian kenapa aku percaya tindakannya tak akan sampai sekeji ini aku rasa hal ini sukar untuk dikatakan ujarong bun kim seandainya ia sampai melakukan tindakan yang jauh lebih keji lagi lantas bagaimana baiknya apakah kitab pusaka Hek Mo Keng tersebut harus diserahkan kepadanya tentu saja tidak kalau begitu lantas bagaimana baiknya apa yang mesti kita lakukan peristiwa ini benar-benar membuat orang merasa amat khawatir sebab kalau kitab pusaka Hek Mo Keng tersebut sampai diserahkan kepadanya jelas akibat yang bakal ditimbulkan akan sukar dilukukiskan dengan kata-kata sinar metel Tai Hek Ching pun segera dialihkan ke atas wajah iblis cantik pembawa maut yang diiputi kemurungan itu lalu tanyanya bagaimana ilmu silat yang dimiliki Ye U Leng Lo Jin? dia masih bukan tandinganku kecuali sewaktu pertarungan sedang berlangsung tiba-tiba ia mainkan irama sisim ciki tersebut kalau memang demikian adanya maka kita akan beradu jiwa dengan dirinya hal ini jelas tak mungkin bisa dilakukan jangan lupa kalau kita masih mempunyai dua orang rekan yang terjatuh di tangannya benar Dewi Mawar Merah dan Hian Ihli Hiap telah berada di tangan lawan itu berarti pihak musuh memiliki kondisi yang jauh lebih menguntungkan salah-salah kemungkinan besar mereka akan membunuh Dewi Mawar Merah berdua lebih dulu tidak menyerahkan kitab pusaka Hek Mo Keng tersebut jelas tak mungkin mau diserahkan juga rasanya tak mungkin apalacur mereka pun tidak berhasil mendapatkan suatu kera yang jauh lebih baik lagi untuk menghadapi kejadian yang bisa berakibat fatal ini mereka jadi termenung dan termangu-mangu seperti orang bodoh walaupun berlalu dalam suasana yang secara tegang dan mengerikan itu tiba-tiba Tai Hek Chin Kun berkata dengan suara berat memecahkan keheningan yang mencekam tampaknya kita harus menghadapi masalah ini setelah saatnya tiba nanti benar, keadaan tersebut memang harus ditunggu sampai terjadinya perkembangan selanjutnya kalau tidak, mereka tak akan berhasil mendapatkan kera lain yang jauh lebih baik untuk menghadapinya mendadak, terdengar suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang datang memecahkan keheningan dari luar pintu berkelebat bayangan hitam lalu tau-tau muncul belasan sosok bayangan manusia di depan pintu batu tersebut sebagai pimpinan dari rombongan itu adalah hubuncu dari perguruan I.U.I. Eng Bun sedangkan sisanya adalah manusia-manusia tanpa sukma yang mengenakan kain cadar pada wajahnya mendadak terdengar kembali suara tertawa dingin untuk kedua kalinya berkumandang memecahkan keheningan kawanan jago dari I.U. Eng Bun yang berdiri di depan pintu sering tak memisahkan diri ke kedua belah samping bayangan hitam kembali berkelebat lewat tiga sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa telah menerobos masuk ke dalam ruangan ketiga orang ini ternyata bukan lain adalah I.U. Leng Lojin serta utusan kiri dan kanan menyaksikan kesemuanya itu hawa nafsu membunuh yang mengerikan segera menyelimuti seluruh wajah Un Bun Kim sekalian bertiga dengan penuh kegusaran mereka awasi I.U. Leng Lojin yang dingin dan menyeramkan itu tanpa berkedip I.U. Leng Lojin tertawa seram hehehe, hehehe, satu jam yang ditetapkan sudah lewat bagaimanakah pertimbangan kalian bertiga Iblis cantik pembawa maut tertawa dingin hehehe, kalian jangan bermimpi di siang hari bolong teriaknya aku tak akan menyanggupi permintaan dari kalian itu benar-benar tidak menyanggupi benar I.U. Leng Lojin menengadah lalu tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya petugas hukuman, di mana kau teriaknya T.U. siap menjalankan perintah gusur kemari Hian Ihli Hiap baik ketika mendengar perintah tersebut paras muka Tai Hek Ching Kun serta Ong Bun Kim segera berubah hebat tanpa sadar mereka alihkan sorot matanya ke depan dari balik kegelapan sana segera berkelebat lewat sesosok bayangan hitam di tangannya ia mencengkeram tubuh Hian Ihli Hiap yang terluka itu Ong Bun Kim yang menjumpai keadaan itu paras mukanya untuk kedua kalinya berubah dalam pada itu, bayangan hitam tadi telah menyerahkan Hian Ihli Hiap Ong Siow di ketangan I.U. Leng Lojin I.U. Leng Lojin segera tertawa dingin diakah yang bernama Hian Ihli Hiap tanyanya apa yang hendak kau lakukan terhadap dirinya bentak Ong Bun Kim dengan marah soal ini sulit untuk dikatakan sekarang jawab dulu sebenarnya kalian bersedia untuk menyerahkan kitab pusaka Hek Mokeng tersebut kepadaku atau tidak tidak Y.U. Leng Lojin kembali tertawa dingin Iblis Cantik Pembawa Maut kau jangan lupa bahwa dia adalah cuan penolong putrimu serunya keras demi menyelamatkan jiwa putrimu, suamimu serta anggota perguruannya telah mati semua air muka Iblis Cantik Pembawa Maut mengalami perubahan yang sangat hebat perasaannya benar-benar bergoncang keras ini membuat paras muka perempuan itu berubah menjadi mengerikan sekali Iblis Cantik Pembawa Maut sebetulnya kiatap itu hendak kau serahkan kepadaku atau tidak desak Y.U. Leng Lojin lagi tidak paras muka Y.U. Leng Lojin yang pucat pasti tak berdarah itu tampak semakin menyeramkan ia tertawa seram, tiba-tiba ia menepuk bebas jalan darah Hian Ihli Hiap yang tertotok itu Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu sungguh merasa mendendam sepasang matanya berapi-api, kalau bisa dia ingin menerkam lawannya itu bulat-bulat setelah jalan darahnya ditepuk bebas pelan-pelan Hian Ihli Hiap pun tersadar kembali segera bertanya keras-keras Y.U. Leng Lojin, kalau kau punya kepandayan hayolah bunuh aku sampai mati jangan bicara dulu yang bukan-bukan tukas Y.U. Leng Lojin sambil tertawa sinis coba kalau lihat dulu siapakah yang berdiri di hadapanmu ketika Sorot Metu Hian Ihli Hiap bertemu dengan Ong Bun Kim serta Tai Hek Chin Kus Paras mukanya segera berubah hebat tak perkirakan rasa kaget yang dialaminya saat ini Y.U. Leng Lojin kembali tertawa seram katanya aku rasa kau pasti sudah kenal bukan dengan Tai Hek Chin Kun maupun Ong Bun Kim maka aku pun tak usah memperkenalkan dengan dirimu lagi tapi perempuan yang itu aku rasa kau masih belum tahu akan dirinya bukan siapa dia tanya Hian Ihli Hiap tanpa terasa Iblis cantik pembawa maut apa? dia adalah iblis cantik pembawa maut dengan sedih iblis cantik pembawa maut manggut-manggut dalam keadaan dan suasana seperti ini ia betul-betul tak sanggup berbicara sepatah katapun juga Y.U. Jeng Lojin kembali tertawa dingin katanya lagi sekarang, hanya dia seorang yang bisa menyelamatkan jiwamu tapi ia tak bersedia menolongmu Y.U. Leng Lojin permainan busuk apakah yang sebenarnya sedang kau persiapkan bentak Hian Ihli Hiap Gusar? sederhana sekali asal ia bersedia menyerahkan kitab pusaka Hekmokeng kepadaku maka aku pun akan membebaskan dirimu kalau tidak hehehehe ada kemungkinan aku hendak membinasakan dirimu mendengar itu Hian Ihli Hiap segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram haa 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 jangan kau menganggap aku Ong Siobie adalah seorang manusia yang takut mati sudah ada lima bebas orang anggota perguruanmu yaang tewas di tanbenganku sekalipun aku mati modalku juga telah kembali hawa nafsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajah Y.U. Leng Lojin pelan-pelan dia menatap wajah Iblis cantik pembawa maut itu lekat-lekat kemudian tanyanya dengan dingin Iblis cantik pembawa maut sekali lagi ku beri kesempatan kepadamu untuk membalas budi kepadanya jangan kau penuhi ancamannya itu jangan jangan kau penuhi teriak Hian Ihli Hiap cepat-cepat Iblis cantik pembawa maut betul-betul dipengaruhi oleh pergolakan emosi yang sangat hebat baginya Hian Ihli Hiap adalah tuan penolong yang menaruh budi sebukit kepadanya sudah barang tentu ia tak akan membiarkan tuan penolongnya itu tewas secara mengerikan di tangan Y.U. Leng Lojin akan tetapi kitab pusaka Hek Mokeng yang dituntut mempengaruhi situasi dalam dunia persilatan ia pun tak ingin lantaran menolong jiwa Hian Ihli Hiap ia sampai menimbulkan badai pembunuhan berdarah dalam dunia persilatan mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya pancaran sinar membunuh mencorong dari balik matanya ia hendak turun tangan untuk beradu jiwa dengan Y.U. Leng Lojin hayo cepat dijawab kau mengabulkan tidak permintaanku itu desak Y.U. Leng Lojin lagi lebih jauh jangan kau kabulkan permintaannya teriak Hian Ihli Hiap kurang ajar, rupanya kau cari mampus teriak Y.U. Leng Lojin dengan geramnya tiba-tiba tangan kanannya berkelebat lewat jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan ketika semua orang menengok ke arah harna seketika itu juga mereka menjerit keras karena kaget dan ngerinya tampaknya lengan kiri Hian Ihli Hiap, tau-tau sudah dirobek Y.U. Leng Lojin hingga kutung menjadi dua bagian kekejamannya di dalam melakukan perbuatan itu sungguh cukup mengejutkan setiap orang iblis cantik pembawa maut tak tahan lagi menyaksikan kekejaman orang mendadak ia membentak keras Y.U. Leng Lojin, aku akan beradu jiwa denganmu bayangan manusia berkelebat lewat dengan suatu kecepatan yang luar biasa ia menerjang ke arah Y.U. Leng Lojin kegesitan maupun gerakan tubuh yang digunakan betul-betul jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatar bab 53 pada saat ini iblis cantik pembawa maut telah dipengaruhi oleh hawa napsu sambil menerkam ke depan sebuah pukulan yang amat dasyat ikut pula dilontarkan ke depan mimpi pun Y.U. Leng Lojin tak menyangka kalau iblis cantik pembawa maut bakal turun tangan kepadanya dalam kejutnya buru-buru tangan kirinya dikebaskan ke depan melepaskan sebuah pukulan tapi gerakan dari iblis cantik pembawa maut sungguh amat cepat sekali bayangan hitam berkelebat beberapa kali dua buah pukulan mematikan hampir bersamaan waktunya telah dilancarkan bersama Y.U. Leng Lojin berikut tempat duduknya segera melambung ke tengah udara dengan gerakan beradu jiwa ia sambut datangnya serangan dari iblis cantik pembawa maut itu dengan keras lawan keras Tai Hek Chin Kun maupun Bun Kim tidak diam belaka dikala Y.U. Leng Lojin melejit ke udara serem tak mereka berdua ikut menerjang ke muka sambil masing-masing melepaskan sebuah pukulan dasyat gerakan tubuh dari Tai Hek Chin Kun serta Ong Bun Kim pun betul-betul amat cepat sekali tapi bayangan hitam berkelebat lewat tau-tau pengawal kiri dan kanan telah menghadang jalan pergi mereka berdua kalau kalian tidak segera menghentikan serangan kubunuh Dewi Mawar Merah sekarang juga mendadak terdengar seseorang mementak keras begitu ancaman itu berkemandang semua orang menjadi terkejut dan tercekat di hatinya pertama-tama iblis cantik pembawa maut yang menarik dulu serangannya sambil mundur ke belakang Ong Bun Kim serta Tai Hek Chin Kun pun bersama-sama mundur pula sejauh satu kaki dari posisi semula ketika mereka menengok kembali ke arah pintu ruangan maka nampaklah dua orang manusia tanpa Suk Ma sedang maju ke dalam ruangan sambil mencengkeram tubuh Dewi Mawar Merah air muka iblis cantik pembawa maut berubah hebat melihat itu batinnya betul-betul bergolak keras seperti juga setiap ibu yang selalu merindukan anaknya tiba-tiba saja berjumpa kembali dengan putera putrinya Tai Hek Chin Kun serta Ong Bun Kim merasakan juga pergolakan dalam hati kecilnya darah kental tampak jatuh percucuran dari ujung bibir Yeuleng Lojin jelas di rakyam pertarungan tadi ia telah menderita luka yang cukup parah ini semua semakin membangkitkan hawa amarah di hatinya hawa pembunuhan lebih tebal menyelimuti seluruh wajahnya latar tawa dingin tiada hentinya kemudian berkata, iblis cantik pembawa maut ternyata kehebatan ilmu silatmu sedikit pun tidak berkurang daripada tahun lampau jika kau tidak mengabulkan lagi permintaanku ini segera akan ku cabik-cabik keempat anggota badan Hian Yuli Hiap sebelum pada akhirnya membereskan putrimu ini dengan suara gemetar karena luapan emosi iblis cantik pembawa maut mengalihkan sinar matanya ke wajah Dewi Mawar Merah lalu bertanya, apakah kau-kau adalah Dewi Mawar Merah Yap Sohcu benar jawab Dewi Mawar Merah Putriku oh putri luka suabalah putriku teriak iblis cantik pembawa maut dengan emosi yang meluap-luap seperti orang gila ia hendak menubruk ke depan mundur bentak manusia tanpa sukma yang berada di sebelah kiri dengan suara menggeledek kalau tidak, jangan salahkan kalau segera ku bunuh putrimu ini dengan perasaan terkesiap buru-buru iblis cantik pembawa maut menarik mundur tubuhnya dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya yang pucat tidak, tidak, dia bukan ibuku jerit Dewi Mawar Merah seperti orang kalap apa, apa kau bilang seru iblis cantik pembawa maut dengan suara gemetar kau bukan ibuku tidak, aku adalah ibu kandungmu jika kau adalah ibuku, kenapa tidakkah selamatkan jiwaku aku tiada seorang ibu di dunia ini yang tidak menyayangi putrinya kenapa kau biarkan aku mati tanpa berusaha untuk menolongnya merinding Tai Hek Chin Kun dan Ong Bun Kim setelah menyaksikan adegan tersebut kerusiasat yang digunakan Yeuleng Lo Jin Bali ini benar-benar merupakan suatu siasat Yap yang sangat keji hal mana membuat iblis cantik pembawa maut menjadi sangat menderita sekali sehingga sekujur tubuhnya gemetar keras iblis cantik pembawa maut kembali Yeuleng Lo Jin mengancam jika kau tidak mengabulkan lagi permintaanku ini jangan salahkan kalau ku robek pula lengan kanan Hian Ili Hiap sambil berkata, tangan Hian Ili Hiap benar-benar diangkat ke atas Tai Hek Chin Kun serta Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu menjadi gusar sekali hingga menggertak giginya kencang-kencang sekalipun demikian, mereka tak sanggup berbuat banyak terhadap diri Yeuleng Lo Jin mendadak Yeuleng Lo Jin membentak keras telapak tangannya dengan kecepatan luar biasa segera membaco ke bawah tahan bentak iblis cantik pembawa maut bentakan tersehut jauh di luar dugaan siapapun juga paras muka Tai Hek Chin Kun serta Ong Bun Kim pun ikut berubah hebat Yeuleng Lo Jin menghentikan gerakan tangannya sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya Apakah kau mengabulkan permintaanku itu tanyanya? Iblis cantik pembawa maut mendongakan kepalanya dan tertawa seram Benar, aku mengabulkan permintaanmu sahutnya Apa? Kau mengabulkan permintaannya teriak Ong Bun Kim tertahan Benar kau, saking kagetnya untuk sesaat lamanya Ong BNI Kim tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Akhirnya iblis cantik pembawa maut tak sanggup menghadapi jurus tangguh dari Yeuleng Lo Jin Ia telah bersiap menyerahkan kitab pusaka Hek Mokeng tersebut kepada musuhnya Peristiwa ini benar-benar mengejutkan semua orang Yeuleng Lo Jin tertawa bangga, katanya Oh oh tanda seru tadinya aku masih mengirakah sudah tidak mau lagi nyawa putrimu itu Iblis cantik pembawa maut tertawa dingin Yeuleng Lo Jin katanya Bila ku serahkan kitab pusaka Hek Mokeng tersebut kepadamu Apakah kau pun akan menyerahkan mereka berdua kepada kami benar? Kalau begitu, serahkan Dulu Mereka Berdua kepadamu Tidakkah, kau harus serbahkan dulu kitab pusaka Hek Mokeng tersebut kepadaku Sekali lagi iblis cantik pembawa maut tertawa seram Seandainya kitab pusaka Hek Mokeng telah ku serahkan kepadamu Tapi kau tak mau menyerahkan mereka berdua Oh oh oh, hal ini jelas tak mungkin Apa yang menjamin kebenaran perkataanmu itu harga diriku Sekali lagi iblis cantik pembawa maut mendongakan kepalanya sambil tertawa seram Ha ah ah, ha ah, ha ah ah Yeuleng Lo Jin masih punya harga diri HMM Sungguh suatu kejadian yang sangat lucu Dan cukup mencopotkan gigi orang karena gelinya lantas Bagaimana baiknya menurut pendapatmu Kau harus menyerahkan mereka lebih dulu kepadaku Jika kau enggan menyerahkan kitab pusaka itu selama hidup Aku iblis cantik pembawa maut Belum pernah berbohong kepada siapapun juga Bagus sekali, aku tidak khawatir kau akan mengingkari janji Nah sambutlah mereka berdua sambil berkata Ia melemparkan tubuh Hian Ihli Hiap ke arah iblis cantik pembawa maut Buru-buru perempuan itu menyambut datangnya lemparan tadi Dan meletakkan tubuh Hian Ihli Hiap tanah Lepaskan Yap Tong Chul Tiba-tiba Yeuleng Lo Jin membentak lagi Dua orang manusia tanpa sukma itu sepeta melepaskan cengkeraman mereka Yap Tong Chul ujar Yeuleng Lo Jin kembali Mulai sekarang aku akan menyerahkan kembali dirimu pada ibumu Cuma kalau ada kesempatan Aku masih tetap akan menerimamu kembali keadaan Dewi Mawar Merah Amat layu dan sedih sekali Dengan kepala tertunduk ia berjalan mendekati iblis cantik pembawa maut Iblis cantik pembawa maut Kenapa kau masih belum menyerahkan kitab pusaka Hek Mokeng tersebut Kepadaku teriak Yeuleng Lo Jin kemudian Seperti baru sadar kembali dari lamunan Buru-buru iblis cantik pembawa maut merogoh ke dalam sakunya Dan mengeluarkan sejilid kitab kecil sepanjang 3 inci dan tebal 1 inci Kemudian serunya Sambutlah ini ia lantas melemparkan kitab pusaka HSK Mokeng tersebut ke depan Setelah menyambut kitab pusaka Hek Mokeng tersebut Yeuleng Lo Jin mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Hahaha benar-benar kitab pusaka Hek Mokeng Hahaha Di tengah gelak tertawa yang sangat keras Ia segera melayang pergi meninggalkan tempat itu Para anggota perguruannya segera mengikuti puia di belakangnya Mengundurkan diri dari sana Dalam waktu singkat Suasana di dalam lorong bawah tanah itu pulih kembali dalam keheningan Tai Hek Ching pun serta Ong Bun Kim berdiri tertegun seperti orang bodoh Semua kejadian yang barusan berlangsung betul-betul mengejutkan hati mereka Sehingga untuk sesaat mereka tak tahu apa yang mesti dilakukannya Tiba-tiba terdengar suara Dari Yeuleng Lo Jin berkumandang kembali Sobat Lama Ken Di dalam adu kepandayan babak yang pertama ini Akulah pemenangnya Bagaimana dalam pertarungan babak kedua nanti aku rasa menang Kalah akan segera diketahui pula Nah nantikan saja sampai waktunya Eh 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 Tai Hek Ching pun mendengus dingin Tentu saja ia tahu yang dimaksudkan dengan pertarungan babak kedua adalah Tindakannya menyumbat mati jalan kehidupan yang ada dalam barisan tersebut Dengan suara dalam Tai Hek Ching pun segera tertawa dingin He eh 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 Kalau begitu Kita jumpa lagi dalam pertarungan babak kedua nanti Yeuleng Lo Jin tidak memberi jawaban lagi Suasana dalam ruangan bawah tanah pun segera pulih kembali dalam keheningan Entah berapa saat sudah lewat Tiba-tiba Ong Bun Kim berseru dengan luapan emosi Aha kenapakah serahkan kitab pusaka Hek Mokeng tersebut kepadanya Apakahkah suruh aku menjadi seorang manusia yang berdosa Tanya iblis cantik pembawa maut dengan suara tegas Manusia dosa Tak terkirakan besarnya budi yang telah diberikan hian ihli hiap kepadaku Apakah aku harus membiarkan dia mati di hadapanku Suaranya penuh diliputi luapan emosi Ye ah ah benar Bagaimanapun juga ia tak bisa membiarkan hian ihli hiap tewas secara mengerikan di tangan Yeuleng Lo Jin hanya dikarenakan sejilid kitab pusaka Mendengar itu Ong Bun Kim menghela nafas panjang Aaai tapi selanjutnya mungkin ada beratus-ratus bahkan beribu-ribu umat persilatan yang bakal tewas di tangannya aku tak bisa berpikir sejauh ini Aku harus bertindak mengatasi kenyataan yang sedang ku hadapi sekarang Tai Hek Ching pun segera menghela nafas panjang Aaai Di dalam persoalan ini kita tak bisa menyalahkan dirinya ia berkata Sebab apa yang dilakuknya sekarang bukanlah suatu tindakan yang salah Aaai Setelah menghela nafas panjang ujarnya kepada iblis cantik pembawa maut Serahkan hian ihli hiap kepadaku Biarku periksa keadaan luka yang dideritanya itu Kemudian disambutnya tubuh hian ihli hiap yang terpapas kutung sebelah tangannya itu Tampak olehnya perempuan itu berada dalam keadaan payah Paras mukanya pucat-pias seperti mayat Maka ia salurkan hawa murninya untuk menyembuhkan lebih dulu luka yang dideritanya Pada saat itulah, tiba-tiba iblis cantik pembawa maut menubruk ke tubuh Dewi Mawar Merah Sambil serunya keras-keras Oh putriku dipeluknya tubuh hiap soh cu dengan penuh kemeserahan Seakan-akan ia berhasil mendapatkan barang yang disayangnya Isak tangis yang mengiringi perjumpaan itu sungguh membuat orang merasa terharu Tapi keadaan Dewi Mawar Merah ibaratnya sebuah patung yang terbuat dari kayu Sekalipun dipeluk mesrah oleh iblis cantik pembawa maut Ia sama sekali tidak memberikan reaksi apapun Malahan sebaliknya rasa marah dan mendongkol jelas tercermin di atas wajahnya Diam-diam semua orang merasa amat terharu juga oleh cinta kasih iblis cantik pembawa maut terhadap putrinya Namun mereka pun merasa marah kepada Dewi Mawar Merah Karena gadis itu sama sekali tak mau mengakui iblis cantik pembawa maut sebagai ibunya Mendadak Di saat iblis cantik pembawa maut sedang memeluk Dewi Mawar Merah Sambil menangis terseduh seduh itulah tangan kanan si Dewi Mawar Merah yang berada di belakang punggungnya itu diangkat secara tiba-tiba Kemudian dihantamkan keras-keras ke atas jalan darah Mia Bun Hiat dari iblis cantik pembawa maut Bangsat, kau berani, bentak Ong Bun Kim dengan marah Secepat kilat ia menyambar tangan kanan Dewi Mawar Merah dan dicengkeramnya rat-rat Tindakan dari Ong Bun Kim yang dilakukan secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan iblis cantik pembawa maut Buru-buru ia mendorong tubuh Dewi Mawar Merah ake belakang Tangan kiri Ong Bun Kim segera diayunkan ke bawah dan Tok ia sudah menghadiahkan sebuah tamparan keras ke wajah gadis tersebut Bentaknya, Dewi Mawar Merah Sungguh tak kusangka kalau hatimu begitu keji dan tak berperasaan Apakah kau hendak membunuh ibumu sendiri Dia bukan ibuku teriak Dewi Mawar Merah Sambil menahan geramnya Sekujur tubuh iblis cantik pembawa maut bergetar keras Dengan suara gemetar ia berbisik Apa-apa kau bilang kau bukan ibuku Ibuku telah mati Kau adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai ibuku Iblis cantik pembawa maut Tak sanggup menerima kenyataan tersebut Saking sedihnya tiba-tiba ia menutupi wajah sendiri Dengan kedua belah tangannya dan menangis terseduh-seduh Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu pun ikut naik pitam Bentaknya dengan geram Dia adalah ibu kandungmu mengerti Bagaimanapun juga kau harus mengakuinya Tidak, aku tak mau mengakuinya Mau apa kau Ong Bun Kim semakin naik darah Kau ingin mampus teriaknya keras-keras Hawa nafsu membunuh yang bengis dan mengerikan sekali Dewi Mawar Merah sama sekali tak menjadi juri Dia malah tertawa dingin sambil menantang Hei bangsat, kalau kau memang jagoan Hayo bunuhlah aku hampir meledak dada Ong Bun Kim ini karena gusarnya Sambil mengerang gusar ia mengayunkan tangannya siap menghajar gadis itu Mendadak Tai Hek Chin Kun berteriak Ong Bun Kim, lepaskan dia Jangan lupa, dia adalah korban ilmu hipnotis Gisim Tai Hoat mendengar itu Dengan gemas Ong Bun Kim mendorong tubuh Dewi Mawar Merah ke belakang Sehingga membuat gadis itu mundur sejauh 7-8 langkah dengan sempoyongan Tai Hek Chin Kun menghela nafas sedih kembali ujarnya Iblis cantik pembawa maut Kau pun tak usah terlalu bersedih hati Inilah yang dinamakan sudah suratan takdir Tapi-tapi, mengapakah Tian bersikap begitu tak adil kepada ku Keluh perempuan itu sambil menangis terseduh-seduh Tai Hek Chin Kun merasa hatinya menjadi kecut bercampur sedih Katanya kemudian, kami pasti mempunyai akal untuk membuatnya pulih kembali seperti sedia kalah Cuma kitab pusaka Hek Mokeng telah terjatuh ke tangan musuh Bagaimanapun juga kita harus mencari suatu akal untuk menanggulangi persoalan ini deh Iblis cantik apembawa maut segera berhenti menangis Di tatapnya wajah Tai Hek Chin Kun tajam-tajam Wajahnya segera menampilkan tekadnya yang membara Tanya Tai Hek Chin Kun kemudian Semua ilmu silat yang tercantum di dalam kitab pusaka Hek Mokeng tersebut Apakah sudah kau pahami semua tidak? Hanya dua pertiganya saja Ilmu silat yang tercantum di dalam kitab itu sangat mendalam sekali pelajarannya Bila orang memahami seluruh isi kitab pusaka itu Walaupun selama hidupnya berlatih terus pun belum tentu bisa tercapai keinginannya Sebab pelajaran tersebut bukan suatu pelajaran silat yang mudah dipahami dengan kemampuan yang dimiliki Yeuleng Lojin Berapa lama yang dia butuhkan untuk memahami segenap ilmu silat yang tercantum di dalam kitab pusaka itu Tentang saat ini rasanya sulit untuk dikatakan Sebab Yeuleng Lojin memiliki bakat alam yang sangat bagus Aku pikir dalam sebulan yang singkat Mungkin ia bisa memahami separuh bagian di antaranya Tai Hek Ching pun segera manggut-manggut Kalau begitu itulah saatnya pedang sakti munculkan diri Kita harus segera berangkat katanya kemudian Ong Bun Kim memandang sekejap ke arah Yan Ihli Hiap yang tergeletak di tanah itu lalu tanyanya Bagaimana dengan dia aaaai bukan saja isi perutnya terluka parah Tubuhnya keracunan hebat Aku rasa sulit baginya untuk pulih kembali Seperti sedia kalah keluh Tai Hek Ching pun sambil menghela nafas panjang Biar ku coba untuk menyembuhkah lukanya itu Kata iblis cantik pembawa maut tiba-tiba Baiklah maka iblis cantik pembawa maut pun mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam telapak tangannya Kemudian pelan-pelan duduk bersela di tanah Sepasang tangannya mencengkeram di atas jalan darah Yan Ihli Hiap dan mulai menyalurkan segumpal hawa murninya ketubuh perempuan itu Lebih kurang setengah jam kemudian pengobatan telah selesai dilakukan Yan Ihli Hiap pun telah sadar kembali Sesudah menyapu sekejap sekeliling gelanggang Ia bertanya kepada iblis cantik pembawa maut Kau yang telah menyelamatkan jiwaku benar perempuan itu manggut-manggut Dan kau telah menurkar jiwaku dengan kitab pusaka Hek Mokeng benar Hal ini mana boleh jadi keluhian Ihli Hiap kemudian sambil menangis Aku telah berhutang budi setinggi bukit kepada diri hujin Apakah kau suruh aku berpangku tangan belaka membiarkan kau mati lantaran aku? Apalagi lantaran putriku, suamimu dan segenap anggota perguruanmu telah dibantai orang Itulah yang dinamakan takdir, kau mana boleh disalahkan Bab 54 tapi bagaimanapun juga aku merasa bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini Seru iblis cantik pembawa maut Hian Ihli Hiap mengertak giginya kencang-kencang menahan pergolakan emosi dalam hatinya Setelah itu dia berseru, selama aku masih bisa hidup di dunia ini Aku bersampah akan menuntut balas atas sakit hari ini atas diri ya uleng lojin Lengan kiriku ini akan kutuntut kembali dengan 10 lembar nyawa manusia Sampai sekarang tubuhmu masih mengandung racun jahat Kata iblis cantik pembawa maut Oleh karena aku tidak memiliki obat pembunah racun Maka aku tak sanggup menyelamatkan jiwanya Aku merasa sangat berterima kasihi sekali Budi kebaikanmu yang telah menyembuhkan luka dalamku Mendadak Ong Bun Kim seperti menyadari akan sesuatu Kepada Tai Hek Ching Kun segera katanya Lo ciampu Bukankah kau memiliki obat pembunah racun yang berkasih tinggi tidak ada Tai Hek Ching Kun segera menggelengkan kepalanya berulang kali Bukankah kau pernah memberi sebutir kepada ku Obat itu adalah pemberian orang lain Kebetulan sekali tinggal 2 biji Tapi aku dapat membawanya untuk memohon pengobatan dari seseorang Bagus sekali kalau begitu mari kita segera berangkat Baik berangkatlah kalian ucap perempuan cantik pembawa maut Baik-baiklah merawat putriku jangan khawatir Pasti akan kami rawat putrimu dengan sebaik-baiknya Tai Hek Ching Kun berjanji Sesuai berkata Ia membimbing bangun hian yuli hiap yang berbaring di tanah Dan berangkat lebih dulu meninggalkan tempat itu Ong Bun Kim lantas berpaling ke arah Dewi Mawar Merah Sebari serunya dengan dingin Hayo kau pun harus ikut berangkat Mereka berempat dengan mengikuti di belakang Tai Hek Ching Kun segera berangkat meninggalkan tempat tersebut Mendadak terdengar suara tertawa yang menyeramkan berkumandang Memecahkan kesunyian dari balik tanah rahasia itu berkumandang suara gemerincing yang memekikan telinga Ye U Leng Lo Jin telah menutup mati jalan kehidupan seru Ong Bun Kim tanpa terasa Paras muka Tai Hek Ching Kun berubah hebat Betul sahutnya Cuma kau tak perlu khawatir kita masih tetap bisa keluar meninggalkan tempat ini Seraya berkata ia lantas beranjak dan berangkat lebih dulu meninggalkan tempat itu Sesudah berjalan putar ke sana memblok kemari Sebentar berjalan sebentar berhenti Akhirnya lebih kurang setengah peminum teh Kemudian Tai Hek Ching Kun baru menghentikan perjalanannya Disinilah letak jalan keluarnya Ia berkata Apakah jalan itu sudah disumbat mati Tanya Ong Bun Kim Betul lantas apa yang mesti kita lakukan Tak usah khawatir Dengan tenaga dalam yang kita miliki sekarang Aku rasa dinding batu ini masih belum bisa menyusahkan diri kita semua Maksudmu Kita harus menjebolkan dinding batu ini untuk keluar dari kurungan betul Kecuali berbuat demikian Rasanya memang tiada care lain yang lebih praktis Baiklah kalau begitu setelah menjawab Ong Bun Kim segera menghimpun tenaga dalamnya ke tangan kanan Lalu melepaskan sebuah pukulan sangat dasyat ke arah dinding batu itu Belah am di tengah ledak kamp dasyat yang mendemekikan telinaga Hancuran batu berhamburan kemana-mana Di atas dinding batu itu segera muncul sebuah lubang yang besar sekali Tai Hek Ching Kun menghimpun pula tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan Lalu melepaskan pula sebuah babatan kilat ke depan Belah am Belah am ledakan demi ledakan berkumandang Memecahkan keheningan Tak lama kemudian dinding batu setebal Tiga depa itu sudah kena dihajar oleh tenaga gabungan mereka Sehingga muncul sebuah lubang yang besar sekali Ong Bun Kim menjadi sangat girang Segera teriaknya Hoore, sudah jebol Betul sudah jebol Hayo kita terjang keluar dari tempat ini Seru Tai Hek Ching Kun tak kalah girangnya Tidak membuang waktu lagu di Alantes Berjalan lebih dulu meninggalkan lorong rahasia tersebut Setelah keluar dari lorong tanah itu Mereka berjalan menaiki anak tangga batu Dan menerobos keluar dari gua itu Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari dalam tanah Itulah suatu tempat di belakang sebuah meja sembahyangan dalam ruang istana sebelah belakang Tai Hek Ching Kun yang menyaksikan kejadian itu Segera tertawa dingin Tidak ada hentinya Akhirnya kita berhasil juga lolos dari kurungan di dalam ruangan bawah tanah Sebari berkata Dia maju ke depan dan melangkah keluar dari ruangan istana tersebut Setelah keluar dari ruangan itu Tiba-tiba Tai Hek Ching Kun menghentikan langkahnya dan berseru Dewi Mawar Merah Lebih baik kau pulang saja ke perguruan Yeuleng Bun Kenapa kami tidak membutuhkan dirimu lagi Lebih baik kau kembali ke samping Yeuleng Lo Jin saja Baiklah jawab Dewi Mawar Merah Kemudian tanpa membuang waktu lagi Ia melejit ke udara dan keluar dari pintu gerbang Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat sekali Serunya dengan cepat Lo Ciampual, kenapa kau membiarkan dia pergi dari sini? Dengan suara dalam Tai Hek Ching Kun menjawab Membiarkan dia berada di sisi kita justru malah tidak menguntungkan Jangan lupa setiap saat dan kesempatan dia hendak membunuh kita semua Sedikit bertindak kurang hati-hati Bisa jadi kita semua akan tewas secara mengenaskan di tangannya Lebih abaik suruh sajap dia balik ke Yeuleng Bun Kemudian baru mencari akal lain setelah termenung sejenak Ong Bun Kim merasa apa yang dikhawatirkan Tai Hek Ching Kun memang ada benarnya juga Maka dia pun bertanya Sekarang, kita hendak kemana mencari seseorang? Ikutilah aku setelah berkata Dia berkelebat lebih dulu menuju ke depan Selesai keluar dari kota Bulim Hang Xia Ong Bun Kim dengan ketat mengikuti di belakang Tai Hek Ching Kun Bergerak ke depan dalam waktu singkat mereka sudah berada satu li lebih Mendadak Tai Hek Ching Kun menghentikan perjalanannya Kemudian berseru tertahan Ah 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 Tidak benar aneh Ong Bun Kim merasakan pula sesuatu yang aneh Dua orang itu segera saling berpandangan sekejap dengan rasa terkesiap Yang sukar dilukiskan dengan kata-kata untuk sesaat lamanya Mereka berdua hanya berdiri mematung tanpa mengucapkan sepatah katapun Beberapa saat kemudian, Tai Hek Ching Kun baru bertanya Apakah kau merasakan isi perutmu kurang beres benar? Aku merasa dari dalam delapan nadi pentingku seakan-akan muncul segumpal hawa panas yang amat menyengat badan Bahkan makin lama kobaran api itu semakin tinggi dan bergerak cepat Aku pun merasakan demikian pula Jangan-jangan kita, kita sudah terkena racun tanpa wujud lagi Paras muka Ong Bun Kim kontan saja berubah hebat Sambil menggertak gigi menahan rasa benci yang meluat Tai Hek Ching Kun berkata kembali Ye U Leng Lo Jin betul-betul cukup keji Ternyata tanpa kita sadari ia telah melepaskan kembali racun jahatnya untuk meracuni kita berdua Dalam keadaan demikian, sekalipun kita berhasil lolos dari ruang bawah tanah Sulit juga untuk meloloskan diri dari kekejiannya Bahkan racun yang kita derita sekarang tampaknya jauh lebih lihai daripada yang lalu Ong Bun Kim benar-benar merasa bencinya merasuk tulang Sepasang giginya sampah saling menggertak dan berbunyi gemerutukan Kenapa kalian tanya hian ih lihiap kemudian keheranan Kami berdua surdah keracunan-keracunan benar Belum habis Tai Hek Ching Kun berkata Tiba-tiba berkumandang dua kali jeritan tertahan yang amat nyaring Menyusul kemudian bersamaan waktunya Ong Bun Kim Serta Tai Hek Ching Kun roboh terjengkang ke atas tanah dan berguling-guling Menyaksikan kejadian itu, hian ih lihiap menjerit tertahan Tampak olehnya Tai Hek Ching Kun serta Ong Bun Kim Sedang memegangi perut sendiri sambil berguling-guling penuh penderitaan Peluh sebesar kacang kedelai mengucur keluar Tiada hentinya membasai jidat mereka Kalau dilihat dari keadaan tersebut Bisa dibayangkan betapa menderitanya kedua orang itu Mendadak segumpal darah kental mengucur keluar dari ujung bibir Tai Hek Ching Kun serta Ong Bun Kim Menyaksikan kejadian itu hian ih lihiap merasa terperanjat sekali Sehingga sekujur tubuhnya gemetar amat keras Mendadak sesosok bayangan hitam berkelebat lewat dengan kecepatan luar biasa Bayangan itu langsung menuju ke arah Tai Hek Ching Kun dan Ong Bun Kim menggeletak Setelah itu dengan suatu gerakan yang cepat ia menotok jalan darah kedua orang itu Begitu jalan darahnya tertotok kedua orang itu segera tertidur dengan nyenyaknya Dalam rasa kejut dan terkesiap yang luar biasa hian ih lihiap segera tersadar kembali Ia memandang tajam pendatang tersebut Ternyata dia adalah seorang gadis berbaju hitam yang membawa sebuah paipa di tangannya Orang itu ternyata bukan lain adalah bunga iblis dari neraka Dengan wajah yang diliputi kepedihan dia berkata Kenapa mereka berdua keracunan? Terkena racun siapa? Yeuleng Lojin paras muka bunga iblis dari neraka segera berubah hebat Sambil menggigip bibirnya dia berseru Jagalah mereka berdua baik-baik, aku akan memintakan obat pemunah bagi mereka Sehabis berkata dia lantas bergerak menuju ke arah markas besar perguruan Yeulengbun dengan kecepatan luar biasa Tunggu sebentar teriak hian ih lihiap tiba-tiba dengan suara lantang Pesan apalagi yang hendakkah sampaikan kau tak boleh ke situ Kenapa tolong tanya bagaimanakah tenaga dalammu jika dibandingkan dengan dua orang ini Mendengar perkataan itu, bunga iblis dari neraka segera tertawa dingin Tidak ada hentinya Heeh, 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 tentang soal ini kau tak perlu khawatir Sehabis berkata, dia melompat ke depan dan dalam beberapa kali lompatan saja tubuhnya sudah lenyap beberapa kaki di depan sana Menunggu hian ih lihiap hendak mencegat si gadis lagi Keadaan sudah terlambat Dalam anggapan hian ih lihiap, kepergian bunga iblis dari neraka kali ini pasti akan mengakibatkan kematian yang mengenaskan dari si gadis tersebut Maka, hian ih lihiap pun mencoba untuk merabat tubuh Hong Bung Kim Tiba-tiba ia merasakan suhu badan pemuda Tersebut meninggi sehingga sedemikian panasnya sampai menyengat badan rasanya Apadayaku sekarang gumamnya kemudian sambil menggertak giginya kencang-kencang Lebih kurang selama setengah jam kemudian, bunga iblis dari neraka tiba-tiba muncul kembali di sana Kenyataan tersebut sangat mengejutkan hian ih lihiap Karena hal itu sama sekali berada di luar dugaannya Dan dalam sakunya bunga iblis dari neraka mengeluarkan dua butir pil berwarna putih Kemudian masing-masing dijejalkan ke mulut Tai Hek Ching pun serta Ong Bung Kim Kau benar-benar telah berhasil mendapatkan obat pemunahnya Tanya hian ih lihiap dengan penuh pengharapan Sekalipun bukan obat untuk memunahkan racun itu Tapi bisa membuat mereka mempertahankan diri selama satu jam tanpa mati Dengan care apakah kau berhasil mendapatkannya Sebentar akan ku ceritakan hal ini kepadamu Di kalapil mustika itu dijejalkan ke mulut mereka berdua Bejersama waktunya pula menepuk bebas jalan darah kedua orang itu Kemudian mulai menguruti jalan darah serta urat-urat nadinya Lebih kurang setengah perminum teh Kemudian bunga iblis dari neraka telah menyelesaikan pekerjaannya Sambil melompat bangun dia pun berkata Sebentar mereka akan mendusin kembali dengan care Apakah kau berhasil mendapatkan obat pemunah tersebut Desak hian ih lihiap kembali Kalau diceritakan sesungguhnya panjang sekali Cuma aku bisa memberitahukan hal ini secara lingkas kepadamu Ayahku sesungguhnya adalah sahabat karibnya Yeuleng Lojin Menurut Yeuleng Lojin katanya ibuku mengidap suatu penyakit yang aneh Kemudian ayah telah membunuh ibu Sedangkan berita ayah pun semenjak itu lenyap tak berbekas Oleh karena itu, tampaknya Yeuleng Lojin merasa bersalah kepadaku Apa yang ku ucapkan selamanya tak pernah dibantah olehnya Oleh sebab itu juga kita berhasil mendapatkan obat pemunah ini Oh oh kiranya begitu cuma Obat pemunah yang telah mereka telan sebelumnya sama sekali Bukan obat pemunah kalau bukan, lantas apa menurut Yeuleng Lojin Racun yang bersarang di tubuh Tai Hek Ching pun serta Ong Bun Kim adalah Racun Chiusim Jitok, racun pembakar hati Barang siapa terkena racun ini Maka dalam satu jam kemudian seluruh badannya akan terasa bagaikan dibakar dengan api Sebelum akhirnya tewas dia hanya tahu mempergunakan racun itu Tapi belum tahu bagaimana care untuk memunahkannya Kalau begitu bukankah sama artinya dengan mereka sedang menunggu kematian Tidak, obat yang tadi mereka telan adalah semacam obat pemunah racun yang keras sekali Paling tidak mereka tak akan sampai mati secara mengenaskan Selanjutnya, jika dalam sepuluh hari racun itu belum bisa dipunahkan Maka segenap tenaga dalam yang dimilikinya akan punah tak berbekas Dalam pada itu pelan-pelan Ong Bun Kim dan Tai Hek Gin Kun telah sadar kembali dari pingsannya Dengan cepat pemuda itu mengalihkan sorot matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu Ketika menjumpai kehadiran-kehadiran bunga iblis dari neraka di sana Kontan saja paras mukanya berubah hebat Padahal kekatnya rasa cintanya terhadap bunga iblis dari neraka Kini telah berubah menjadi kebencian Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dia bangkit berdiri dari atas tanah Bagaimana perasaanmu sekarang tanya bunga iblis dari neraka dengan sedih Kaukah yang telah menyelamatkan jiwaku bentak Ong Bun Kim dengan suara keras Benar, siapa yang suruh kau menolong jiwaku? Enyah kau dari hadapanmu kaku hardik pemuda itu Paras muka bunga iblis dari neraka segera berubah menjadi pucat Tia seperti mayat, hatinya amat sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau Serunya, apakah aku tak boleh menolong dirimu? Aku tak sudi menerima pertolongan darimu Sekali lagi bunga iblis dari neraka gemetar keras karena luapan emosi Katanya, Ong Bun Kim, tidak aku sangka kalau kau adalah seorang manusia yang lupa budi seperti ini Kurang ajar, kau berani memaki aku Aku bukan hanya memakinmu saja Aku pun hendak membunuh kau manusia yang lupa budi Ong Bun Kim Di bagian manakah aku tanhanghang telah merugikan dirimu? Tidak ada Bab 55 Kalau tidak ada, kenapa pula tak mau menerima uluran pertolongan dariku? Aku tak sudi menerima budi kebaikan darimu Apakah perkataanmu itu keluar dari dasar hatimu sendiri? Benar, kalau begitu aku hendak membunuh kau Tak terlukiskan luapan hawa amarah yang berkobar di dalam dada bunga iblis dari neraka Sambil melompat ke depan, sebuah pukulan segera dilancarkan ke arah Ong Bun Kim Tenaga serangan yang disertakan di dalam serangannya itu sungguh dasyat dan kuat Ong Bun Kim melejit ke samping dan menghindarkan diri Walaupun dia adalah seorang yang keracunan hebat Akan tetapi bagaimanapun juga tenaga dalam yang dimilikinya jauh lebih lihai dibandingkan dengan bunga iblis dari neraka Hanya sekali berkelebat saja, tubuhnya sudah berada satu kaki jauhnya dari tempat semula Bunga iblis dari neraka segera melejit ke depan dan menyusu lebih lanjut Tahan Tai Hek Ching Kun segera membentak keras Dibentak oleh Tai Hek Ching Kun Mau tak mau terpaksa bunga iblis dari neraka harus menahan gerakan tubuhnya Selapis hawa napsu membunuh yang tebal telah menyelimuti seluruh wajahnya Pelan-pelan Tai Hek Ching Kun mengalihkan sinar matanya ke wajah Ong Bun Kim Kemudian serunya, kau toh tahu bahwa nona ini telah menyelamatkan jiwa kita berdua Kenapa kau tidak berterima kasih kepadanya Aku tak sudi menerima budi kebaikannya sahut Ong Bun Kim dengan luapan emosi Ong Bun Kim kalau kau sampai bersikap demikian Maka hal ini merupakan kesalahanmu membiarkan manusia tak kenal budi semacam ini hidup terus di dunia ini Lebih baik ku bunuh saja dirinya Bentak bunga iblis dari neraka dengan penuh kemarahan Belum habis perkataan itu Suara, seorang perempuan telah menyambung dari belakang Betul, bunuh saja dirinya, belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan Untuk kesekian kalinya bunga iblis dari neraka telah menerjang kembali ke arah Ong Bun Kim Senjata paipa bajanya dengan membawa desingan angin tajam langsung diayunkan ke muka Tan Hang Hang, kau benar-benar hendak mengajak aku turun tangan teriak Ong Bun Kim sangat marah Bunga iblis dari neraka tidak menjawab lagi Dengan suatu gerakan yang menggila dia telah melepaskan tiga kali serangan dasyat Dalam keadaan demikian, keluar juga kemarahan Ong Bun Kim Sambil mementak keras dia pun melancarkan dua buah pukulan dasyat Bagaimanapun juga, keadaan Ong Bun Kim dewasa ini tak lebih hanya seorang manusia yang belum sembuh dari keracunan bebat Setelah melancarkan kedua pukulan itu, mendadak kepalanya merasa pening sekali, tubuhnya segera menjadi sempoyongan Menggunakan kesempatan itu, bunga iblis dari neraka menerjang maju ke depan dan telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan dasyat Belah Aam suatu benturan terjadi, menyusul kemudian Uaa secepat kilat tubuh Ong Bun Kim mencelat ke belakang sambil memuntahkan darah segar Kenyataan Hai membuat bunga iblis dari neraka tertegun lalu berdiri kaku seperti orang bodoh Paras muka Tai Hek Chin Kun pun berubah hebat setelah menyaksikan kejadian ini Mendadak, terdengar bunga iblis dari neraka tertawa tergelak-gelak Tubuhnya meluncur ke depan dengan cepat dan sekejap kemudian sudah lenyap dari pandangan mata Dari kejauhan hanya terdengar suara gelak tertawanya yang memekikan telinga Tai Hek Chin Kun menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu seperti seseorang yang kehilangan ingatannya Pada saat itulah dari balik hutan pelan-pelan berjalan keluar seorang gadis baju abu-abu yang berambut panjang Menjumpai kemunculan gadis tersebut, Tai Hek Chin Kun segera menyapa Nona Ye U kiranya kau? Benar, Lo Chiampo ternyata orang yang munculkan diri itu tak lain adalah Ye U Ching Sebetulnya apa yang telah terjadi tanya Tai Hek Chin Kun tercengang dan tidak habis mengerti Aku sendiri pun kurang begitu tahu Cuma aku tahu bahwa mereka berdua pernah menjadi sepasang kekasih yang bahagia Tapi entah apa sebabnya kemudian ternyata orang mungkin merasa sedemikian bencinya terhadap bunga iblis dari neraka